selamat menikmati sekarang kita bakal bikin guide tips 7DS buat beginar khususnya F2B edisi gameplay oke ini akan jadi episode berdana tips 7DS buat beginar karena ada banyak hal yang akan gue masukin cuma kita bikin dalam beberapa video supaya lebih enak oke langsung ke yang pertama lihat attribute element attribute element atau warna musuh maksudnya apa attribute element ini jadi kita misal kesini misal sigur oke 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 udah nah wah disini ada ya ini lah jadi maksudnya attribute element ini kita lihat yang free stage oke oke jadi kita bahas elemen dulu elemen itu ini kita lihat sini merah merah, biru, hijau tiga warna itu merah itu artinya strength biru artinya speed dan ijau itu artinya life oke dan cara lihat warna musuhnya itu ini kita harus sampalin tiga warna itu merah ke ijau ijau ke biru biru ke merah gitu jadi untuk melawan sigur kita bisa pakai haru biru seperti ludusial margara atau ludusial original ya oke yang kedua check attack persenan tiap kartu ini maksudnya gimana jadi misal kayak gini jadi misal kita bingung musuh ini dia kalau mau mati harus pakai serangan yang mana dan kita bingung biar kalian gak salah kita lihat ini contoh sharp wind dia ada level 1 level 2 level 3 ini 300 ini bisa 180 dan untuk yang ini 190 28 dan 475 jadi kalau kalian misal aduh ini lawan lu harus pakai jurus mana yang mati kita lihat kartunya power damage nya berapa dan power pay namanya tambahan misal ini power strike jadi dia mendapatkan damage ke enemy resistance oke ya jadi langsung ke yang ketiga cek kartu hero AOE atau single target AOE itu attack on enemy alias kemudian area contohnya ini sharp wind ini dia AOE ya dia jadi bisa di tiga ini seru penting lah hentinya sekeliling misal musuh yang ada tiga ini ternak tiga-tiganya gitu lah ya jadi kita lihat tapi kalau misal main CC 1 disarankan ke yang single target kenapa? karena dia akan lebih sakit dia akan berfokus ke musuh yang itu oke lanjut ke yang nomor empat ya pakai hero damage dealer atau semi damage dealer di story maksudnya yang dia damage dealer ini adalah hero yang oke ya itu memberikan damage paling besar contoh dulu sekarang kita lihat serangan level 1 nya aja super slash ini dia ada 200% ditambah flood 0,8 nah ini 300 yang ini 500 ini ada damage dealer ini sama wah banget ya dan untuk semi damage dealer ini seperti apa dia yang bisa buff tapi sekaligus dia bisa attack contohnya margaret kita lihat ini 150 195 325 ini kecil karena dia semi damage dealer dan ini masih ada semi damage dealer dia bisa buff dia bisa ngelangin debuff dan bisa making defense dan HP jadi gitu oke langsung ini pasti HP bener itu ada di video sebelumnya misal AM itu harusnya attack cdm margaret HP defense the one attack cdm attack defense bisa purgatory ban itu HP defense kalian bisa lihat di channel channel youtube yang lainnya seperti asamodaldeb sabi sky atau kalian di channel luar itu bisa ada nganato atau speedy ya tapi si tin juga bisa ada dan yang keenam kalau butuh hero yang kita gak punya atau gak million kita pinjam ke teman jadi kita ini bisa pinjam hero contohnya seperti ini misal kita kesini anggap ini story dia membutuhkan elisabeth tapi karena gak punya elisabeth yang bagus atau kita emang gak mau butuh elisabeth kita lagi simpan soknya ke yang lain kita bisa pinjam ini bisa nah kita taruh sini jadi kita bisa pakai apa namanya hello 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 gitu jadi misal kita nge mobil tapi disuruh pakai elisabeth kita bisa pinjam ini sangat penting banget dan yang terakhir gak boleh cooper ya ini gak boleh cooper sama sekali ini gak boleh cooper kalian harus punya banyak teman kita lihat friend nih kita harus punya friend yang banyak biar yang pertama kita bisa pinjam hero yang kedua kita bisa dapat friendship coin yang akhirnya kita bisa tukar di nerdshop disini 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 kita bisa tukar dengan apapun yang kita mau tapi menurut gua paling lu beli stamina aja sih ya stamina ini dia penting banget karena kita mau story butuh stamina kita mau match butuh stamina dan kita aduh betul banget ya oke dan sebenarnya gua mau nambahin lagi cuma lebih baik di video selanjutnya aja ini sih ya kita mau nanti segitu dulu dari dua dan khusus klik izin tolik hai 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 hai